Hello my dear students, sekarang kita mempelajari beberapa kosa kata yang bisa digunakan ketika Anda menjamu tamu atau bahkan andalah tamunya First, socializing Di sini, Anda bisa menawarkan tamu Anda, memberikan tawaran untuk menikmati hiburan di kota Anda Misal, nonton bioskop, nonton konser, nonton pertandingan sepak bola atau museum Anda bisa memulainya dengan memberitahu mereka bahwa there is something available Hey, there is a good movie at Malang Hey, ada film bagus loh di Malang Hey, there is a good play at Malang Ada drama yang bagus, ada konser yang bagus Jadi, the first thing to start is how you create some information to your visitors to initiate such interest so they would engage more conversation Kemudian, Anda bisa bilang selain there is a good movie Anda juga bisa bilang we have a good theater in the city Kami punya bioskop yang bagus di Malang Atau bisa juga there are some, ada beberapa interesting museums Beberapa museum yang menarik Interesting public buildings Bangunan yang menarik Good restaurants Restorannya bagus Atau mungkin Anda bisa menggunakan kosa kata Are you interested in eating out? Eh, mau makan nggak? Are you interested in eating out? Atau bisa juga Are you interested in visiting mountain in Malang? Anda tertarik untuk mengunjungi atau untuk berkunjung ke tempat wisata pegunungan di Malang? Atau are you interested in seeing sunshine in Bromo? Apakah Anda tertarik untuk melihat matahari terbit di Bromo? Nah, jadi beberapa frasa ini bisa digunakan untuk memulai percakapan sebelum Anda mengajak tamu untuk keluar Nah, ini cara mengundangnya Inviting Would you be interested in going to see? Mau nggak? Tertarik nggak untuk menonton Bioskop Gunung tadi Pegunungan Atau pantai Beach Nah, tinggal diisi ya yang kosong ini Kemudian, ada juga kata lain yang bisa digunakan Hey, I'd like to invite you to have dinner this evening Is that a good idea? Hey, aku ingin mengundang kamu makan malam Kamu gimana? Is that a good idea? Lalu bagaimana jika Anda diundang Bagaimana cara tepat untuk merespon undangan tersebut? Responding to an invitation That would be very nice Oh, seru tuh I'd like that Oh, aku mau Aku mau Thank you That would be a pleasure Terima kasih Itu pasti menyenangkan Lalu, bagaimana cara sopan untuk menolak undangan Atau ajakan I'd like to But I'm afraid I'm getting busy Oh, aku mau Tapi kayaknya aku sibuk Bisa Atau I'd like to But I'm afraid I have a conflicting time Oh, aku mau Tapi sayang Aku udah ada janji That would be nice But unfortunately Menarik juga Tapi sayang sekali But unfortunately I have something to do Tonight Atau this evening Wah, menarik sih Tapi sayang Aku ada sesuatu yang harus dilakukan nih Malam ini I'm rather tired Oh, aku capek Atau I have an appointment this evening Aduh, aku udah ada janji nih Malam ini I'm rather busy Aku sibuk Atau bisa juga I have some work to do Aduh, aku ada kerjaan nih Gitu Itu cara yang sopan untuk menolak Lalu, bagaimana caranya kita menyampaikan kesukaan kita terhadap makanan Nah, Anda bisa bilang I like Japanese cuisine Very much Aku suka makanan Jepang Banget Nget, nget, nget Atau Anda juga bisa I think I'd like to eat sate Saya rasa saya suka makan sate I think I'd prefer nasi goreng Saya Mungkin Saya kayaknya pengennya nasi goreng Kalimat ini bisa digunakan ketika Anda memasang makanan di restoran juga ya Atau bisa juga ini I love classical music Aku suka banget musik klasik Mungkin di restoran itu tersaji Musik background ya Background music So you may request what kind of music you'd like to hear Kemudian bagaimana caranya obrolan ketika Anda sedang melihat buku menu yang disediakan oleh waitress saat di restoran Anda bisa bilang Hmm, the fish sounds nice Hmm, ikannya enak tuh kayaknya Atau I think I'd like to try this food Saya rasa Saya ingin mencoba makanan ini I think I'll have nasi goreng Saya rasa saya punya nasi goreng Shall we have a bottle of mineral water Apakah kita bisa pesan mineral water Mungkin siapa tahu Anda pesan air mineral ya Air mineral Lalu kemudian Bagaimana caranya memberikan komentar Tentang acara tersebut Wow, it's been great Uh, asik banget It's been a terrific night Uh, malam yang indah banget It's been great evening Atau bisa juga It's been very nice Jadi ungkapan it's been Lalu kemudian diikutilah kata sifat Itu bisa menggambarkan sebuah excitement Dalam pengalaman tertentu Thank you very much for your hospitality Ini cara berterima kasih pada sampah mengundang Karena sudah mengundang Anda makan di luar Terima kasih atas keraman Anda I enjoyed very much Aku sangat menyukainya Aku sangat menikmatinya Nah, selain kita mengenal Frase-frase yang sering digunakan Di dalam berkomunikasi Dengan tamu luar negeri Ada beberapa skill yang harus Anda miliki Jadi begini Before receiving visitors to your company Be prepared to talk in English About your professional field And all your company and business Jadi, sebelum menerima tamu Anda harus mempersiapkan nih Ini di bidang apa Pekerjaan ini Dalam profesi yang apa Aktivitas profesional seperti apa Apa yang sedang dilakukan Rencana ke depan Sejarah berdirinya perusahaan Organisasi perusahaan Siapa yang punya perusahaan tersebut Jumlah pegawainya berapa Kemudian Apa namanya Jumlah partner perusahaan Internasional berapa Apa saja produk dan layanannya Marketnya itu seperti apa Competitionnya seperti apa Nah, ini bisa membantu Anda Untuk berkomunikasi dengan tamu Sehingga Atau visitor Sehingga terdapat Sebuah back and forth Interaction That would be Meaningful And engageful Between the two And then Please Be able to talk about Jadi kalian pun juga harus bisa apa Ngobrol tentang apa About your country and your town It seems negligent If you do not know your country Or even your town Kayaknya kayak Apa ya Kayak terlalu cuek banget Jika Anda tidak mengenal negara Dan kota yang Anda tinggalin You may learn about the history of your town Sejarahnya Tempat wisatanya Museumnya Bangunan Bangunan untuk publik Entertainmentnya apa Atau mungkin Pusat keagamaan Atau pusat budayanya juga Dan Beberapa hal yang bisa dijadikan topi pembicaraan Saat berkomunikasi adalah Tentang education Transportation System The economy Companies Exports And imports Terima kasih telah menonton